Jadi sesibuk apapun Anda dalam mencari nafkah, jangan lupa harta terbesar itu ada di rumah. Jangan sampai Anda jadi harta keluar, yang di rumah dilupakan. Ibu yang kadang-kadang menangis untuk merawat, tapi begitu Ibu cuma pegang sapu, dibantu nggak? Jangan-jangan Ibu yang nyapu, dia yang perintahin, Bu. Jadi kalau itu Anda paham dengan baik, setiap dipanggil ayah, bisa menetes air mata Anda. Quran Surah Al-Rum, ayat 21. Ini saya bingung ini. Kalau orang mau nikah, surat itu, ayat itu dituliskan tuh, di surat undangan. Di suruh yang diundang baca, yang diundang nggak baca. Kenapa disebut dengan ayat? Kenapa isi Al-Quran namanya ayat? Karena setiap kita baca Al-Quran, diri kita menjadi lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat adalah setiap tanda yang menekatkan kita dengan Allah. Bapak, Ibu, kenapa saat baca Al-Quran merasa lebih dekat? Karena itulah kemudian isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah, berapa ayat? Ali Imran, berapa ayat? An-Nisa, berapa ayat? Turunlah Quran Surah 8, ayat yang kedua. Orang-orang beriman itu, kalau disebutkan nama Allah, ada getaran di jiwanya. Kan kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, Maka ayat itu akan menambah keimanannya, Semakin dekat dengan Allah. Karena itu, kalau ada ayat Al-Quran, dibuka dengan kata ayat langsung, Kenapa dibuka dengan kata ayat? Ingin memberikan pesan bahwa, Semua informasi yang disampaikan di ayat itu, Harus membuat diri anda lebih dekat dengan Allah. Makanya sebelum anda menikah, dibacakan ayat tadi. Untuk memberikan penjelasan, Hei, hakikat pernikahan itu, Kalian berumah tangga, ada suami, ada isi, Supaya berpartner, mendekat kepada Allah. Jangan sampai setelah menikah, jadi jauh dari Allah. Dianeh, Bu, Pak. Kalau belasan tahun berumah tangga, puluhan tahun, Dengan rumah tangga itu, menjadi belum dekat dengan Allah. Malah semakin jauh. Itu artinya, ada yang salah dengan rumah tangganya. Ada yang salah. Coba lihat. Yang tadinya, makmum. Sholatnya sendirian, munfarid. Dikirimkan makmum seumur hidupnya, jadi imam, Pak. Antun diupdate statusnya. Biasanya kan jarang jadi imam. Ke masjid, belum tentu jadi imam. Makmum, kadang-kadang. Silahkan cek. Sholatnya sering sendirian. Bukankah sholat sendirian, pahalanya cuma satu? Nilainya sepuluh. Satu, nilainya sepuluh. Quran Surah 6, ayat 160. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, nilainya sepuluh. Sholat disebut hasanah. Quran Surah 11, ayat 114. Tunaikan sholat dari mulai siang sampai malam. Itulah hasanah. Sekali sholat, dapat sepuluh. Anda sholat sendirian, sepuluh. Anda menikah, dikirimkan makmum seumur hidup. Sehingga tidak punya kesempatan untuk sendirian. Abed status naik, langsung jadi jamaah. Begitu jamaah, dari satu naik 27. Tidak ada alasan. Tidak bisa ke masjid, ada istri. Ke masjid berangka, jadi imam atau jadi makmum. Abed. Kalau ada orang berumah tangga, berumah tangga, tidak mendekatkan dia dengan Allah, pasti ada yang salah di rumah tangga. Bahkan ketika ada anak, dipanggil ayah, ayah, ayah. Kalau mau dikaitkan dengan bahasa Arab tadi, ayah dari kata ayat. Anda akan dihisap nanti. Makanya disebut ayah, ayah, ayah. Dari kata ayat, kalau mau disandingkan kalimatnya. Kalau mau dicari sampai keterkaitannya, ayah, ayah, tun. Taknya tidak bunyi, ayah. Madrasah, tun. Madrasah. Jadi kalau tak dibaca di akhir, jadi hak. Ayatun, ayah. Kalau mau diambil kalimat itu, artinya apa? Setiap ayah akan dihisap oleh Allah, tentang kedekatan anak-anaknya dengan Allah SWT. Makanya di Quran, sesibuk apapun para ayah itu, selalu ditampilkan dekat dengan anaknya untuk membimbing dia ibadah. Coba saya tanya pada anda ya. Di surat Luqman, Luqman, yang nasihatin anak dekat dengan Allah, ibunya atau bapaknya? Bapaknya. Ibn Qala Luqmanul Ibnihi. Ketika Luqman bapaknya, mendekatkan diri kepada Allah melalui anaknya. Nah, jangan musyrik, La tushrik billah. Ya bunayya akimi sholatna. Ayah sholat yuk. Yang ngajak sholat bapaknya. Yang menjaga tauhid itu bapaknya. Yang ngajak ketaklim bapaknya. Jadi sesibuk apapun ada dalam mencari nafkah, jangan lupa harta terbesar itu ada di rumah. Jangan sampai ada jadi harta keluar, yang di rumah dilupakan. Nunggu. Nabi Ibrahim coba. Nabi halilullah dekat dengan Allah. Tapi ke anak masih ada perhatian. Ya bunayya. Quran surah 37 ayat 101-107. Ya bunayya inni arafil manami anni azbahu kafandur ma'adatarak. Masih dengan anak. Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini menetapnya di Palestina. Karena anaknya Ismail alaihi salam di Mekah. Jarak dari sini ke sini pakai bis. Sehari dua malam. Gak percaya silahkan coba. Sehari dua malam. Ibrahim alaihi salam. Dalam kesibukannya berdakwah mencari nafkah juga. Itu masih sempat menengok anaknya datang ke Mekah. Sampai disebut Ibrahim. Kalau dari bahasa ramaik. Abraham sang penyebrang. Menyebrangi sesuatu untuk berdakwah dan melihat kondisi anak. Ada yang mengatakan dari bahasa Arab. Abun Rahim. Bapak yang sangat penyayang. Karena dibalik kesibukannya masih menyayangi anaknya. Makanya ketika bapaknya ini punya beban pekerjaan. Anaknya merasakan. Kenapa? Karena sering diperhatikan Pak. Bapak sibuk tapi masih datang. Ngajak bermain. Bawa hadiah. Bercanda. Macam-macam. Ketika bapak punya beban. Anak mikir. Bapaknya yang sedang bekerja. Bawa batu. Ninggikan Ka'bah. Batu ninggikan Ka'bah. Anak lewat. Anak baru empat lima tahun. Bawa batu. Pengen ikutan. Bahasa kita. Pak. Boleh gak saya bantu? Batunya di bawah. Dibikin di sisi yang lain. Ayo nak bikin gak apa-apa. Batu bahasa Arabnya hajar. Kalau disusun-susun jadi hijar. Kalau berbentuk satu bentuk disebut dengan hujrah. Sampai sekarang bagian Ka'bah ada yang disebut dengan hijar Ismail. Diabadikan kisahnya surah kedua ayat 127. Bapak mimpi tadi malam nak. Bapak mimpi nyebelih kamu. Apa jawab anaknya? Pak. Bapak Nabi. Bapak Rasul. Itu mimpi pasti benar. Sekarang kerjain Pak. Jangan ditunda. Insya Allah saya sabar. Sekarang kerjain. Kenapa ada kalimat itu dari anak? Karena Bapak memberikan 100% jiwa raganya untuk anaknya. Sekarang pulang ke rumah cek. Demi Allah saya katakan. Kasih tau aja. Nah. Yang. Cep. Iya Pak. Tadi di Masjid Al-Fatuh. Tiba-tiba ada seakan perintah kepada Bapak untuk nyembelih kamu. Bagaimana pendapatan anda? Wah. Pak sesat itu Pak sesat itu. Bidah. Lari dia. Atau jangan yang tinggi-tinggi lah. Ibu sedang nyapu. Kelihatan anak dibantu gak? Kan ibu yang ngandung dia. Ibu yang memberikan asiknya. Ibu yang kadang-kadang menangis untuk merawatnya. Tapi begitu ibu cuman pegang sapu. Dibantu gak? Jangan-jangan ibu yang nyapu. Dia yang perintahin bu. Ma. Ngepali dia dacan. Ini masih kotor. Antum yang isi bensin. Anak yang pake. Antum yang nyuci. Dia yang pake. Kalau terjadi begitu jangan dimarahin dulu. Tanyakan pada pribadi. Apa yang telah saya lakukan di masa lalu. Sehingga dia tidak mengenal saya sekarang. Itu manhaj teman-teman sekalian. Itu manhaj. Itu indah. Makanya bahasa al-surahnya menggunakan kata ayat. Ayah. 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 Kalau anak panggil dengan kata ayah. Aduh. Tolong ingat Allah ya. Tolong ingat Allah. Ayah. 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 Langsung ingat. Ya Allah. Udah deket belum anak saya dengan Allah. Ingat. Saya gak mau sambungkan dengan bahasa-bahasa lain. Satu gak ada kaitannya. Terserah. Itu terserah anda. Saya hanya menerangkan apa yang saya pahami. Kalau itu anda praktekkan. Terjaga diri anda. Ku'angfusakum wahlikum narah. Jaga diri anda dan keluarga dari tanaka. Jaga betul. Pahami. Jadi kalau itu anda paham dengan baik. Setiap dipanggil ayah. Bisa menetes air mata anda. Kenapa? Bukan cuma bangga anak manggil. Tapi anda pun merasakan. Dihisap saya. Di lewat anak ini. Akan dihisap saya. Akan dihisap. Dan mereka juga ternyata menunggu pak. Saya seringkali bercerita bagaimana. Ini anak saya saja dari kecil-kecil. Itu nunggu pak. Pengen bertemu bapaknya. Dan demi Allah saya katakan sampai sekarang. Gak pernah mereka serius saya manggil. Ustadz. Tidak. Tidak ada. Mereka rindu ayahnya. Nunggu di rumah. Kadang saya pulang malam pak. Itu anak saya yang pertama. Usia tiga tahun. Dia sudah tahu bapaknya pulang malam. Dia sengaja tidur siang. Supaya malam bangun. Nunggu saya depan pintu. Saya masuk. Dibuka sama dia. Buya. Manggilnya buya. Bukan ustadz. Ustadz. Enggak. Dia pengen ayahnya. Apa setelah itu? Main bola yuk. Bayangkan. Nah tiga tahun. Jam sembilan. Nunggu depan pintu. Anak tiga tahun kan paling tidur. Jam lapan. Setengah lapan. Jam sembilan. Nunggu depan pintu. Buya. Main bola yuk. Ya main bola kita pak. Main bola. Sudah selesai. Apakah tuntas? Belum. Ya kuda-kudaan. Jadi kuda. Dia naik. Tapi ada kenikmatan gitu. Lelah. Lihat wajah-wajah jamah yang punya masalah misalnya. Lihat kertas-kertas pertanyaan. Hilang semua tuh. Semangat lagi. Udah dia tidur. Udah. Kita mandikan. Malam kita lap. Sudah dia wuduk tidur. Kita doakan. Kita tatap. Ya Allah. Kesurga gak dengan kamu nah nanti. Kita berdoa lagi. Nah itu kita buka-buka lagi. Ada pertanyaan apa hari ini. Setelah itu evaluasi. Saya salah apa di hari ini. Baru istighfar. Baru tidur. Lihat belum tuntas. Ibunya bilang. Nah. Buya itu pulang masih capek. Masih berda'wah. Kalau besok mau main. Jangan langsung main ya. Biar ditirahat dulu. Bujutin dulu sama kakak. Diajarin tuh. Besoknya nunggu depan pintu. Nunggu lagi. Apa kalimat pertamanya? Buya. Capek ya? Sini kakak pijitin. Tarik tangan saya. Kini ya. Dorong ke kamar. Tidur. Pijitin mandi. Belum lima detik. Ya. Main bola yuk. Tapi armata saya keluar saat itu. Ya. Dia itu indah gitu. Kenapa ketika anda tidak dipanggil. Dipanggil dengan kalimat itu ayah. Boleh mungkin jadi papa. Jadi papi. Pipi atau yang lain. Silahkan. Abi. Buya. Abadi. Silahkan. Tapi ingat setiap panggilan itu. Akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ayat pernikahan dibuka dengan kalimat ayah. Tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala.